Hai semuanya hari ini aku lagi ada di Oto Project Garage nah kira-kira mobil aku nih bakal dipasang apa aja sih ini sebenernya udah mau dikerjain nih tuh di belakang nih si merah nah aku bakal kasih tau apa aja aksesorin aku pasang dari Oto Project kita ngobrol di atas aja yuk let's go Hai Niri apa kabar gimana kabarnya Alhamdulillah baik-baik aja iya dong di mobil di bawah udah di mulai-mulai dikerjaannya ada punya aksesoris ya ada kita udah ngobrol aja dulu aku mau ngasal nih temen-temen apa aja yang aku pasang dari mobil aku langsung langsung aja duduk-duduk kayak aku yang punya tempat ya iya dong pastinya nggak usah kita ngobrol-ngobrol aja langsung apa aja sih aku pasang jadi biar kita kasih penjelasan juga apa aja jadi kemarin sahabat Oto KTS udah ngubungin langsung tiap Oto Project mau pasang aksesorin project di mobil itu Outlander aku aku cakep banget warna merah meronah merah meriah jadi itu pastinya akan ini ya itu dia kan warnanya udah eye-catching nah biar lebih eye-catching lagi liat sama orang makanya tambah aku harus jadi Oto Project ya makanya dong nggak sabar ngebah feelnya apa aja yang aku pasang ini klakson-klakson kenapa sih kak pengen ganti klakson aku pengen yang telelet om telelet om kan yang ini klaksonnya bukannya udah kita siapin sih yang telelet om telelet om nanti kita coba klaksonnya biar yang beda aja biar lebih garang mau marah-marah di jalan nggak pas macet bisa request yang bengi meong nggak bisa banyak jenis suara tuh kan luar biasa Oto Project ini ada yang request hati-hati di jalan di jalanan ada yang request ini apa di rejek di rejek ya tuh kan makanya aku tadi mau om telelet om kan tapi kayaknya sesuai dengan aku suka sama kucing jadi kalau bisa mew apa nggak terlalu lembut kalau mew terlalu lembut ya jangan ya kalau gitu kayak jalan Indonesia kayak pada baru-baru-baru jangan debati ya nanti pada nggak ada yang denger ya nanti pada dibawa pulang mobilnya ya pastinya nanti klakson aku udah pasti mantep dong suaranya karena dari Oto Project udah aku serahkan lah langsung juara raga aku dan mobilku sama Oto Project selanjutnya Kak Tiaz pasang Max Mad 70 ini karpet itu penting karena aku syutingnya kan kadang-kadang daerahnya banyak yang ya maksudnya antah berantah dan mungkin nggak selalu bersih jadi aku perlu emang mobil aku juga terawat makanya kan pasti paling penting apa karpet dong karena kan kita menginjakan kaki di karpet kan dalam mobil nah itu yang aku penting yang aku perlu dan yang pasti yang udah dibersihkan juga dan yang pasti bagus untuk dilihat nyaman tau nyaman pilihannya Max Mad 70 dari Oto Project nah kemarin kita sebelum Max Mad ini selesai nih untuk mobil Katiaz sebelumnya kan Oto Project belum punya nih karpet Max Mad untuk Outlander nah kita kemarin udah pola dulu ya Kak akhirnya di custom baik banget gak sih Oto Project demi loh berarti kan sebenernya ke depannya bisa dong untuk mobil Outlander bisa udah bisa polanya langsung dari mobil Katiaz langsung dibikin pekerjaannya hari itu juga diukur ya diukur langsung nih sekarang mau dipasang udah ready karena kenapa kita ukur Kak kita pasti ini ukurannya pas di mobil iya betul jadi nggak akan lebih nggak akan kurang utupin semuanya iya jadi bener-bener sesuai ya dan buat mobil lain juga sebenernya kalau memang disini nggak ada bisa kan ya iya kita custom ya pokoknya mobil apapun bisa Bajai pun bisa ya bisa bisa Oto Project untuk semua kendaraan mungkin motor pakai ngangkat Max Mad luar biasa nanti kita tawarin deh kan luar biasa kan angkot harus sesuatu yang out of the box gitu loh ini tahun 2023 harus sesuatu yang berbeda baiklah kita 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 terima ide terima idenya luar biasa loh Max Oto Project Ex Bajai Ex Bajai luar biasa gak gak jadi super boleh aku bisa pernah kamu bawa bagai lagi syuting bisa terus ada roof box itu dia katias pasal roof box buat apa ya buat apa ya buat aku tidur di atas dalam situ jadi capek syuting tidur di roof box A gitu gue pengen tidur di roof box A gitu itu dia sesuatu yang out of the box lagi nggak lah kayaknya bisa sih Kak nggak 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 kebetulan aku ini sama keluarga aku itu lagi suka bercamping lah camping camping kecil camping-camping manis gitu jadi kita perlu space yang banyak karena bawaannya kan juga lumayan banyak gitu kan karena kalau camping di campground kan kita pasti bawa harus bawa tenda sendiri bawa peralatan-peralatan segala macem nah jadi kita perlu tempat lagi yang lebih spacious selain bagasi mobil nah pake lah makanya si roof box itu bisa buat segala macem itu buat traveling juga kan itu penting sih sebenernya penting banget bisa buat barang-barang syuting aku juga nantinya oh iya nanti baju-bajunya warna-warnanya semua disitu jadi lengkap lah bisa taruh situ semua kalau bosen lagi pengen healing nih Thay bisa ke roof box bisa naik ya di atas itu ya iya naik ke roof box oh bisa sih kayaknya campingnya bisa di roof box juga bisa jadi itu berguna sekali sih berguna banget terus ada crossbar ya pastinya untuk roof box iya karena kalau mah gak bisa dipasangkan kalau gak ada ditempel doang ditempel aja susah sih karena kita butuh crossbar nanti rosot kalau gak itu si roof box nya iya ya ini pening dan disini banyak ya bukan cuma buat mobil outlander aja kan banyak si roof box nya itu bisa untuk berbagai macam mobil mungkin bisa dikejelasin aja ada apa aja mobil apa aja yang bisa kalau untuk mobil itu banyak nih sahabat Otov misalnya kita sesuaikan kita fitting roof box nya mana nih karena kita punya banyak roof box juga itu tergantung kebutuhannya sesuai mobilnya ya bisa mobilnya kebutuhannya mau muat berapa liter mau ini tapi pastinya roof box dari Otov Project itu bener-bener aman bener-bener yang kayak apa ya kan taruhnya di atas ya safety terjaga ya takutnya kan kena angin terbang-terbang mungkin tiba-tiba terbuka semua penarasan ya kan gak mungkin kan kita udah dipastikan keamanannya udah aerodinamis juga tapi nanti kita lihat dulu pemasangannya terus nanti kita jelasin nih gimana selesainya kita lihat juga oke hasilnya seperti apa ya hasilnya apakah keren dan pas banget di mobil jadi makin pengen camping seri-sering tiap hari jangan dong kalau camping tiap hari gak kerja kalau gak kerja kalau gak kerja ada pecuan jadi itu buat di tengah-tengah aja ada kerja jadi camping itu buat ya itu buat healing-healing tadi lah healing-healing manja healing manja oke kalau gitu kita langsung lihat nih Kak langsung lihat aja ya pemasangannya tadi sudah mulai ya pas aku lihat di bawah udah mulai dipasangin mudah-mudahan sekarang udah kelar kali ya kita langsung lihat kita lihat lagi penasaran Otov Project bener-bener keren banget mobil Katia sudah keren dipasang lagi aksur sudah putus jadi makin keren mobil kalian juga ya harus kalau Otov Project langsung kita lihat yuk kita udah selesai pasang aksesoris Otov Project di mobil mobil aku jadi sekarang tinggal review langsung aja nih kalau emang beneran dipasang bukan cuma ngomong doang tempat kita tadi ada tambahan juga ya kita lihat dari awal aja ya tapi kita lihat dari awalnya dulu dari awalnya dulu Wiper jadi kayak tadi ditambahkan ya karena setelah di cek setelah aku bilang ini kalau Wiper nya udah agak kaya Jadi ditutup gitu loh. Jadi diganti. Ganti. Ini udah dikasih yang paling baru dari Oto Project. Jadi bener-bener aman banget Kak untuk dipasang dan juga mobilnya gak akan gores. Ini apalagi musuh hujan. Jadi penting banget. Jadi wiper harus bagus. Harus bagus. Dan udah rekomendasi langsung dari Oto Project. Selanjutnya kita liat dalamnya aja. Si karpet dulu aja. Kita liat karpet dulu. Nah. Sudah terpasang. Sudah terpasang. Dari Oto Project. Coba ya. Buat. Tuh dia. Ini memang belum nyeluruh banget Kak sampai ke bawah. Tapi walaupun dia nyeluruh gak ganggu pedal gas dan rem. Iya tuh ya. Tuh. Mantap. Dan dia waterproof. Waterproof. Jadi kalau misalnya tumpah nih. Cocok banget ya. Makanan paman. Atau kita habis dari hujan-hujanan. Ujan ini emang bener-bener harus banyak ini nih. Pediat-pediat mobil juga dipelatihkan juga. Iya juga. Saat suaranya-saat suaranya ya. Ini kalau kita bahas dari basah hujan. Set. Amat. Gak sampai ke bawah. Enggak dilap. Langsung bersih. Gampang banget. Ini juga ada coil mat nya nih Kak. Oke. Kalau misalnya kotor disini tinggal dicokot dibersihkan lagi. Oke. Gitu. Oh iya bener tuh ya. Gampang banget. Gak geser. Gak geser ya bener nih. Tuh. Tuh kan tuh. Mantap. Mantap. Untuk presisi ya kan. Ini gue dipasang di. Pertama kedua. Sampai ke bagian bagasi. Sampai bagian bagasi. Ini kita ngasih dulu deh. Takutnya ke depannya doang. Oh iya iya. Nih. 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 Bagian pro keduanya juga nih. Sampai waktu udah terpasang. Max. Sampai belakang ya. Sampai bagasi. Sampai dong. Udah buka dulu bagasinya. Iya. Walaupun ini kayaknya berantakan ya. Gak apa-apa. Ya. Nah. Ini tunggu ya. Lihat tuh. Ini buat mobil lain aja udah ngambil dari auto project. Lihat. Udah nyetak ya. Sake. Pasti ini keren banget sih kalau terpasang. Nih. Udah nyampe sampai sini ya. Iya sampai sini. Jadi kalau misalnya nih. Butuh space lebih. Jadi role keduanya mau direbah. Jadi udah teralas oleh karpet juga. Udah teralas. Aman juga. Kalau biasanya belanja barang-barang yang lumayan besar. Jadi aman. Aman. Pasang karpet. Si apa joknya juga aman ya. Iya. Aman banget. Dan pastinya keren banget nih Kak. Luar biasa. Tadi kita nambah lagi ya. Nambah lagi. Nah. Ada. Nah dia nih. Shark fin. Biar kayak hiu ya modenya ya. Tuh. Ini ya. Tadi sebenarnya ini di luar apa. Rencana. Rencana. Mau jadi pas layet-layet ada. Langsung udah gatel ya. Ya kira-kira masang. Iya. Ini enggak ada bikin keren, tapi juga memperkuat sinyal Kak. Betul. Oke. Ini enggak akan susah sinyal ya. Enggak akan susah sinyal. Eh tapi거나. Dadaadaadaadaadadaadaadaadaadaada. ہوmbang. Ini berapa ini? Ini bisa muat sampai 75 kg, Kak. 75 kg, tapi aku muat. Aku masih ada lebihnya di sini. Mau dicoba? Jangan dong. Oh, enggak. Siapa tau? Masih coba buat camping aja. Dan ini, Kak, ini udah aman banget. Karena desainnya itu udah aerodinamis. Jadi nggak menghalangi laju angin. Iya, bener. Dan ini kalau misalnya dibuka kiri-kanan, tapi nggak akan bisa dicabut kuncinya kalau misalnya belum terkunci dengan rapat. Oke, jadi makanya itu dibilang tadi kan kita ngebahas masalah safety. Tapi kalau misalnya kayak penamanya camping kan, mungkin naik turun gunung. Iya. Takut bahaya pas lagi naik tanjakan, takutnya ke dorong-dorong. Iya. Atau misalnya bergerak-gerak. Ini dijamin nggak ya? Nggak dijamin. Dijamin nggak? Sama tadi kalau misalnya nggak dikenalkan dulu rapat, dia nggak akan bisa dicabut. Gitu. Jadi bener-bener aman. Di dalamnya juga ada jaring-jaring, jadi bisa barang-barangnya nggak akan berserakan gitu, Kak. Jadi lebih rapi. Lebih rapi juga. Thank you so much. Jadi siap ya untuk menunggu kedatangan mobil aku yang lain. Selanjutnya kita otoprojek selalu siap buat cat hias. Aku siang nggak buat cat hias. Gitu. Jadi buat semuanya, jangan khawatir. Jadi segala keperluan aksesoris mobil kamu, mobil apapun, langsung aja diskusikan ke otoprojek apa yang lagi dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya kadang-kadang kita suka direkomendasiin juga sih. Ini misalnya kita butuhnya apa nih? Lagi butuh apa, Kak? Apa bilang? Tulis? Apa perlu-perlu-perlu ini? Jadi direkomendasiin nih yang bagusnya apa dari otoprojek. Oke. Saya habis memuaskan hasilnya juga luar biasa. Thank you. Apa dong? Kelakson. Kelakson bener juga. Yuk coba. Kita lihat. Kelaksonnya. Untuk inget ya. Balik lagi deh ke sini. Iya. Kelaksonnya kita tes berapa garangnya. Tadi kan mau meong ya. Ini meong. Cek ya. Meong ya? Meong. Iya. Om telet om. Oke mantap. Mantap. Udah semuanya udah beres. Nanti kalau misalnya ada mobil aku yang lain. Kalau mobil kalian. Wajib masuk datang aja ke otoprojek. Oke. Ada IG nya juga ya. Ada Jojo Kak. IG nya apa? Otoprojek nih. Dan juga ada TikTok nya otoprojek. Jangan lupa juga untuk follow IG nya Kak Tia. Nanti siapa tau kita bakalan ada special toys ya. Coleb-coleb ya nanti. Ditunggu-tunggu aja nih. Tapi nih Kak. Ini aku serius tadi ini juga bisa. Kalau misal sahabat otoprojek nih yang gak di Jakarta. Bisa langsung. Datang ke koto-konferensi terdekat di kotanya. Oke. Di semua Indonesia udah ada? Di semua Indonesia. Udah ada. Jadi gak cuman buat di Jakarta aja ya. Enggak buat di Jakarta doang. Gak buat di Jakarta doang. Ini kan kalau follow-up seluruh Sanko. Pada mengiri gitu kan. Iya. Diksantanya cuma di Jakarta doang. Ternyata enggak. Ternyata bisa disuruh Indonesia. Wow. Tapi pastiin barangnya barang otoprojek. Ya biar dong. Pastiinnya. Oke. Jadi pokoknya yang desain ini langsung aja klik IG nya otoprojek. Thank you so much untuk otoprojek. Terima kasih. See you. Sama-sama sama. Sama-sama sama Autoprojek. Bikin mobil auto keren. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye.